Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi sama aku Kali ini aku membuat cemilan dari tempe yang enak banget Buatnya juga mudah, bahan-bahannya sudah pastinya murah meriah Untuk melihat resep lebih lengkapnya silahkan teman-teman Cek kolom deskripsi ya Mari kita masak Oke pertama-tama kita potong-potong dulu Sosisnya ya Potongnya itu kecil-kecil kayak gini ya teman-teman Lalu kemudian kita potong-potong juga tempe ya Setelah itu kemudian kita masukkan tempe ke dalam chopper Kalian bisa menggunakan blender ataupun ulekan ya Lalu kemudian kita haluskan Tapi sebelumnya kita tambahkan sedikit air ya Nah teksturnya itu kayak gini Lalu kemudian kita siapkan tempe yang sudah dihaluskan Kita tambahkan sosis yang sudah diiris tadi Jangan lupa untuk menambahkan irisan daun seledri Kita tambahkan juga bawang putih bubuk Kaldu bubuk dan juga marica bubuk ya Lalu kemudian kita campur hingga merata ya teman-teman Setelah itu kemudian kita bentuk adonannya Kalian bebas mau bentuknya itu kayak apa Besarnya juga kayak gimana Ini sambil kita tekan-tekan ya Supaya nanti ketika digoreng itu enggak ambiar Lalu kemudian kita pecahkan satu buduk telur ya teman-teman Kita tambahkan sedikit kaldu bubuk Lalu kemudian kita kocok lepas Setelah itu kita masukkan adonan tadi ke dalam telur Kemudian kita goreng ya Kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan ya teman-teman Kita goreng hingga berwarna kecoklatan dengan api kecil ya Nah sekarang siap disajikan ya Buatnya gampang banget kan Ini rasanya juga enak teman-teman Jangan lupa untuk mencoba resepnya di rumah juga ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh